Ini adalah Harald Zurhausen, seorang ilmuwan dari Jerman. Di pertengahan tahun 70-an, di saat orang menganggap penyakit kanker cervix disebabkan oleh virus herpes simplex, Hausen mengemukakan hipotesis bahwa kanker cervix mungkin disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Setelah beberapa tahun melakukan riset bersama ilmuwan lain, Hausen bisa membuktikan bahwa HPV, terutama HPV 16 dan 18 lah penyebab kanker cervix. Hausen mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran di tahun 2008. Berkatnya, kita bisa mengidentifikasi satu penyakit berbahaya yang dinamakan kanker cervix. Iya, jenis kanker yang satu ini menyumbang sekitar 300 ribu kematian setiap tahunnya. Bahkan, kanker cervix ada di peringkat kedua, jenis yang paling banyak diberita oleh perempuan di Indonesia. Kanker ini kerap kali disebut silent killer, karena gejala pada tahap awal jarang sekali terasa membuat susah untuk dideteksi. Contoh saja seperti aktris Indonesia Titi Puspa yang baru didiagnosa di usia 73 tahun. Meski demikian, masih banyak perempuan yang menutup mata soal penyakit ini. Kanker cervix adalah kanker yang terbentuk di organ cervix yang berkembang dengan lambat. Nyaris semua kasus kanker cervix itu berasal dari infeksi human papilloma virus atau HPV yang tertransmisi saat hubungan seksual. Meski demikian, bukan berarti perempuan yang belum aktif secara seksual tidak berpotensi menghidap kanker cervix. Menurut Global Cancer Observatory, ada 36.964 kasus kanker cervix baru di Indonesia tahun 2022. Vaksinasi dinilai jadi metode paling efektif untuk mencegah kanker cervix. Badan POM menyebutkan, imunisasi HPV diperuntukkan perempuan berusia 9 sampai 45 tahun. Vaksinasi dapat mencegah kanker yang berkaitan dengan HPV sebesar 70 sampai 90 persen. Namun sayangnya, menurut data WHO tahun 2020, vaksin dosis pertama baru menjangkau 8 persen perempuan, sementara dosis kedua 7 persen. Vaksinasi HPV terhadap siswa perempuan sudah terbukti hasilnya. Misalnya di Australia yang sudah menerapkan program vaksinasi HPV gratis sekolah dari tahun 2007 yang diperuntukkan untuk para siswa. Berkat program ini, telah menurunkan tingkat kelainan cervix sebesar 92 persen. Jumlah kematian akibat kanker cervix di Indonesia ada mencapai hampir 21.000 kasus di tahun 2022. Suatu studi menyebut, apabila vaksinasi dan screening masih sulit dijangkau, maka diproyeksikan akan ada penambahan 44,4 juta kasus kanker cervix sampai 2069. Nah, di Indonesia sendiri ada program vaksinasi nasional HPV dari tahun 2023 lalu, yang dilakukan di seluruh provinsi melalui sekolah yang diberikan ke siswa perempuan sekolah dasar kelas 5 dan 6 sebanyak 2 dosis. Kebetulan, setiap bulan Agustus dijadikan sebagai bulan imunisasi anak sekolah atau bias. Targetnya, program imunisasi ini dapat menjangkau 90 persen anak perempuan usia 15 tahun di tahun 2030. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga mengatakan program ini tidak hanya akan mencakup anak sekolah, namun anak yang tidak berkesempatan sekolah dan difabel. Imunisasi merupakan cara preventif atau pencegahan kanker cervix. Untuk perempuan yang sudah aktif secara seksual, dianjurkan melakukan screening setahun sekali untuk mendeteksi lebih dini. Tapi tetap ya, kalau imunisasi itu penting. Karena prinsipnya melatih sistem imun tubuh manusia. Vaksin HPV memang jadi metode yang lebih efisien, efektif, dan murah. Kalau sudah terinfeksi, biaya pengobatan pasti lebih mahal. Yuk, cewek-cewek vaksin HPV sebelum terinfeksi. Terima kasih telah menonton!